Bantu usaha mikrokelas menengah untuk berpartisipasi dalam pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Pemerintah pusat sediakan 100 kuota sertifikasi tingkat komponen dalam negeri bagi UMKM di kota Bandar Lampung. Kementerian Perindustrian melalui PT Superintending Company of Indonesia mulai melakukan survei terhadap pelaku UMKM di Bandar Lampung yang mengajukan diri melakukan sertifikasi tingkat kompeten dalam negeri TKDN sebagai syarat ikut serta dalam pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sertifikasi TKDN dilakukan untuk menguji seberapa besar UMKM atau perusahaan menggunakan komponen dalam negeri seperti bahan baku, tenaga kerja, kebasan, dan beberapa unsur lainnya. Karena jika UMKM ingin mengikut sertakan usahanya dalam pengadaan instansi pemerintah, setidaknya harus memiliki nilai TKDN sebesar 25 persen. Bagi UMKM atau perusahaan yang ingin membuat sertifikasi TKDN bisa melalui link yang tersedia di akun Instagram Sukovindo. Syarat yang diperlukan hanya nomor induk berusaha NPWP mengisi formulir dan surat permohonan. Pelayanan ini gratis tanpa dipungut biaya. Saat ini Sukovindo sedang memprioritaskan sertifikasi bagi para pelaku UMKM yang ingin ikut serta dalam pengadaan ke pemerintah. Nah, di sini dari Sukovindo kami mencoba untuk menjembatani fasilitasi sertifikasi gratis. Diprioritaskan khusus untuk IKM sama UKM yang ada di seluruh Indonesia. Kalau untuk pengecualian itu enggak ada sih. Ya, intinya sih kami turun kalau mereka melakukan permintaan, terus kami verifikasi, dan memang benar vendor tersebut mau ikut pengadaan, yaudah kami turun verifikasi. Isnina, salah seorang pelaku UMKM, mengaku bersyukur karena usaha miliknya bisa ikut serta dalam sertifikasi TKDN. Ya, manfaat salah satunya ya, karena sertifikat TKDN salah satu syarat wajib untuk bisa masuk dalam pengadaan APBD ataupun APBN. Dan itu wajib mutlak. Kalau misalnya enggak punya sertifikat TKDN, kita enggak bisa masuk dalam pengadaan mereka. Selama itu segera mau masuk dalam pengadaan, yang diutamakan produk yang masuk dalam pengadaan itu. Kalau yang lain mungkin bisa saya daftarkan, tapi kan masih enggak tahu kapan pengadaannya. Jadi yang saya prioritaskan adalah produk yang memang sudah ditanyakan oleh instansi yang akan mengadakan produk dari UKM. Saat ini di Badalampung terdapat 36 UMKM yang sudah mengajukan sertifikasi TKDN melalui Sukovindo. Dari jumlah kota sebanyak 100 sertifikat yang disediakan pemerintah pusat. Alfian Dendral, TV Rilampung melaporkan.